Bayangkan, yang sudah mendaftar kartu prakerja itu 5.900.000 orang dan baru separohnya yang bisa masuk ke evaluasi, yaitu 2.700.000 sekian dan bahkan dari 2.700.000 sekian itu, yang hanya mendapatkan kartu prakerja cuma 200.000 orang saja yang... Yo, konnichiwa, selamat datang di channel Edipeni, channelnya Gansun saya atau X Semangangang jadi aku akhir-akhir ini upload video tentang prakerja aja ya, buat teman-teman oke, di video kali ini aku update lagi soal kartu prakerja ya, karena di tanggal 17 April ini sampai nanti 20 April ada pengumuman hasil evaluasi ya, ternyata kan di video yang kemarin kan aku bilang sampai tanggal 20 April nanti ada SMS masuk ya seperti itu ya, tapi ternyata di tanggal 17 April ini, hari ini juga cara ceknya itu gampang sekali, kalian tinggal login, login di akun kartu prakerja kalian ya atau prakerja teman-teman sendiri, nah kalian login aja, ini caranya, lewat HP ini ya, kalian login setelah login, nah disini, disini udah ada pengumumannya, kalian bisa baca sendiri di layar sudah disebutkan, kamu belum berhasil pendaftaran pada gelombang pilihanmu, sudah memenuhi kuota silahkan klik gabung pada gelombang lain yang tersedia di bawah ini, nah jadi di gelombang yang pertama ini aku belum lolos ya, mungkin teman-teman juga ada banyak yang belum lolos, karena bayangkan 5.900.000 orang itu udah mendaftar kartu prakerja dan dari 5.900.000 sekian, hanya 2.700.000 separuhnya ya, 2.700.000 sekian yang bisa masuk ke evaluasi atau tahap proses, tahap seleksinya ya dari 2.700.000 itu, hanya 200.000 aja yang keterima untuk mendapatkan kartu prakerja yang di gelombang pertama ini ya bayangkan ya, berapa persen ya itu ya kira-kira ya nah jadi buat teman-teman yang gagal, tolong bersabar ya, aku juga termasuk gagal nah bagaimana sih selanjutnya yang gagal ya, nah yang gagal itu bisa masuk ke daftar lagi di gelombang yang kedua atau gelombang yang ketiga, keempat, sekian sampai ke 30 gelombang jadi buat teman-teman yang gak lolos di gelombang pertama, mohon bersabar karena masih ada gelombang lainnya dan mungkin menurut pendapatku ya, yang 200.000an orang ini dipilihin dipilihin untuk mereka yang terkena dampak covid-19 atau mungkin orang yang terkena PHK atau mungkin mereka yang gak bisa kerja karena covid-19 ini ya jadi buat teman-teman yang gagal di gelombang pertama ini, dimohon untuk bersabar karena masih ada gelombang-gelombang berikutnya jadi tetap semangat ya, untuk para pencari kartu prakerja karena di kartu prakerja ini manfaatnya sangat banyak teman-teman mendapatkan uang Rp3.550.000 terus benefit Rp1.000.000 untuk ikutan pelatihan ya pelatihan skill, nah setelah itu 4 bulan nanti teman-teman mendapatkan uang Rp600.000 seperti yang aku jelasin di video-video sebelumnya ya, seperti itu nah mungkin cuma ini yang bisa aku sampaikan, inti video kali ini aku update update terbaru kartu prakerja ya, nah disana itu udah ada pengumumannya jadi teman-teman gak usah nungguin sampai tanggal 20 April teman-teman bisa cek aja di akun prakerja kalian kalau akun prakerja kalian seperti yang punya aku tadi seperti itu berarti teman-teman gagal ya, jadi bersabar, tetap semangat ikut gelombang yang berikutnya oke videonya cukup sampai disini, tungguin aja video selanjutnya ya update-an kartu prakerja dari channel Edi Penny ya minta-kruti adikatu kelima ja, mata nih see you the next video tak תסak tô ok buying oko